ini boba khas Bali Utara air di pensiun ya yang ada hanya di buleleng saja nih bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi disana di pensiun kali ini mau buat takjil bunda takjil dari tepung ketan kalau zaman dulu ini namanya ancruk kalau sekarang boba ya boba boba warna-warni jadul kalau yang kekinian boba warna coklat ini saya pakai yang satu satu bahan saja bunda tepung ketan 500 gram tepung ketan brandnya tepung ketan merk apa saja ya serah kemudian pakai gelas ini saja bunda ya kecil ini gelas hadiah sampai kurang seperti ini ini baru satu yang banyak-banyak dulu bunda satu saja dulu nah ini masih ya bunda masih seperti ini masih besar bahasa balinya besar bahasa balinya masih belum lumpuh sekarang tambah lagi airnya tapi jangan dituang dulu ya sedikit-sedikit nanti lembek biar ketemu adonannya yang yang kita butuhkan masih belum masih belum tambah lagi sedikit ini yang dua gelas itu kira-kira masih 50 ml bunda nah ini adonan yang kita perlukan seperti ini tidak lembek tidak pula katos tidak pula paku saya bagi tiga itu saja tidak pakai ukuran ya bunda ini satu dan warnanya ya putih merah dan hijau terserah ya seseterah mau warna apa saja bisa saya pakai warna putih merah hijau itu di tempat saya dulu bobahnya seperti itu merah putih hijau jadi tiga warna selanjutnya kita bikin warna yang lain sekarang warna merah menyala sekarang yang kedua warna merah ya bunda nah sudah selesai ini warna putihnya jadi tiga warna ya bunda boba jadul khas bali alai pimpin syur lanjut di bulat-bulat keruada taburnya tepung kanji bunda tepung ketan boleh tepung terigu boleh yang penting tepung tepung beras boleh juga caca sedikit supaya tidak lengket saja tujuannya ini habis dibulat-bulatkan langsung taruh jadi nah ini tidak lengket ya bunda lakukan sampai selesai nah lanjutkan sampai selesai nah bunda ini air gula yang sudah direbus mendidih matang ya bunda dan langsung kasih dengan pandan supaya aroma boba nya nanti wangi dan rasanya lebih enak kalau tidak pakai air gula nanti boba nya beli ini tidak ada rasa ini supaya ada rasa-rasa maka dikasih gula manisnya seselera ya bunda nah bunda airnya direbus supaya mendidih dulu baru dimasukkan boba nya nanti matangnya itu dia ngambang bunda kalau belum ngambang jangan diangkap sekarang dipisah-pisahkan aja dulu nah seperti ini bunda sudah ngambang ya karena ini berarti sudah matang sekarang mas diangkat langsung direndam dengan air gula tujuannya supaya ada rasa manisnya ya bund yang warna putih ya bunda nah ini bunda saya pisah-pisahkan dulu ya supaya tidak lengket boba nah bunda ini sudah ngambang ini sudah saya matikan kompornya cantik banget warna ya bunda ini bunda boba jadul hasbali buleleng warna-warni ala happy pensiun hendak manisnya ya bunda Terima kasih.